Kita akan mengenali bagaimana sosok unclean spirit itu juga beberapa strategi jahatnya. Aku mau memulai dengan peristilahan, kalau bahasa kerennya terminologinya. Dari mana sih asal-usulnya ada istilah unclean spirit ini? Paling kurang ada lima istilah yang dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru kalau kita membukanya dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani. Yang pertama ada istilah satanas, yang kedua diabolos, kemudian demonia, kemudian pneumatos akathartos, dan pneumatos poniros. Kemudian ketika kita membuka terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, hanya ada tiga istilah yang umumnya muncul untuk menyebut setan, roh jahat, dan yang terkait itu. Iblis, setan, dan roh jahat. Kita fokus pada yang nomor empat dalam bahasa Yunani, pneumatos akathartos, yaitu dari Injil Markus 1 ayat 23 dalam bahasa Yunani dalam teks aslinya. Baca langsung bagian yang berwarna kuning, saya cetak warna kuning itu berbunyi pneumati akathartos, pneumati akathartos, pentasrifan dari pneumatos akathartos. Secara harafiah itu berarti roh tidak bersih, pneumati, pneumatos itu roh, akathartos itu bersih, ah itu tidak, berarti roh tidak bersih. Tapi kemudian di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi roh jahat. Maka kalau kita membuka Injil Markus 1 ayat 23, ayat yang sama dalam bahasa Indonesia, itu akan berbunyi roh jahat. Ada seorang yang kerasukan roh jahat, tidak terlalu harafiah, tetapi yang memang dimaksudkan adalah roh jahat. Karena kalau kita membuka terjemahan yang lain, misalnya dalam bahasa Inggris, ayat yang sama itu terjemahannya evil spirit, itu dalam contemporary English version. Atau dalam versi yang lain bahasa Inggris, today's English, itu juga evil spirit. Mirip atau sama dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, yaitu roh jahat. Tapi kalau kita membuka terjemahan bahasa Inggris yang lama, yang dinamakan versi King James, atau KJV, King James Version. Terjemahan untuk ayat itu, Markus 1 ayat 23, itu unclean spirit. Maka kalau kita terjemahkan harafiah, kata demi kata, unclean spirit, roh tidak bersih. Itu persis menerjemahkan kata demi kata dalam teks bahasa Yunani yang sudah kita lihat tadi, Peniumati Akatarto atau Peniumatos Akatartos, unclean spirit, roh tidak bersih. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah roh jahat. Maka asal usul istilah unclean spirit, kita bisa melacaknya dari versi yang kuno, dalam terjemahan bahasa Inggris. Versi King James dari Injil Markus 1 ayat yang ke-23. Maka sebenarnya apa sih unclean spirit? Ya, secara harafiah, roh tidak bersih, roh najis. Tapi yang dimaksudkan adalah roh jahat alias setan. Maka kalau ada orang bicara mengenai unclean spirit, ya itu yang dimaksudkan setan, roh jahat itu sama. Secara peristilahan, roh jahat itu sama dengan setan. Tetapi kalau iblis, di dalam bahasa Indonesia itu beda. Iblis dan setan itu sesuatu yang sama sekaligus berbeda. Simpelnya adalah, di dalam kesepakatan penerjemahan dalam bahasa Indonesia, iblis itu penghulu setan. Jadi ketuanya setan itu iblis. Kalau kita mengacu pada terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Maka tidak pernah ada iblis-iblis kalau dalam bahasa Indonesia. Selalu hanya kata tunggal iblis. Kalau setan itu bisa jamak, maka roh-roh jahat atau setan-setan. Karena memang kesepakatannya demikian. Oke, itu terlalu teknis. Saya tidak akan masuk ke sana. Itu urusan penerjemahan. Tidak usah kita masuk kepada bahagian itu. Yang penting kita tahu unclean spirit itu roh jahat. Atau bahasa kita sehari-hari setan. Yuk sekarang kita kenali sosok setan itu seperti apa. Di belakang sudah ada serem sekali itu ya. Melotot kepada kita semua. Tapi saya juga tidak takut. Muka saya lebih serem daripada dia. Yuk kita kenali sosok setan. Kita mulai dari asal-usul setan itu seperti apa. Mari kita lihat keterangannya. Ajaran gereja itu ada di KGK 391. Bunyinya demikian. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Maka di sini ada keterangan malaikat yang jatuh yang dinamakan. Dinamakan berarti disebut atau istilahnya. Maka setan itu sebenarnya istilah untuk menyebut fallen angels. Malaikat yang jatuh dalam hal ini maksudnya jatuh ke dalam dosa. Kalimatnya masih berlanjut. Masih KGK 391. Gereja mengajar bahwa ia, ia itu setan atau maksudnya adalah mereka karena mereka jamak. Pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Berarti ketika diciptakan mereka baik adanya. Seperti ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dan bumi dan segala isinya. Allah memandang segala yang diciptakan itu sungguh amat baik. Demikian pula malaikat pun sungguh amat baik. Dapat kita katakan Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat yang baik dan seluruh malaikat ketika diciptakan Tuhan mulanya adalah malaikat yang baik. Lalu kalimat lanjutan dalam KGK 391 mengajar kita. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tetapi, ada kata tetapi, mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Maka kita hubungkan seluruh kalimat dalam KGK 391 bahwa setan adalah istilah untuk malaikat yang awalnya baik yang kemudian menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Jadi kalau ditanya, mereka itu setan itu siapa? Malaikat. Tetapi yang menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Kenapa sih mereka menjadi berdosa? Kita lihat keterangannya dalam KGK 392. Kitab Suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini. Yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Kata radikal itu dari bahasa latin radix, itu artinya akar. Maka penolakan kepada Allah dan kerajaannya itu maksudnya adalah sampai kepada akar-akar yang terdalam. Dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, tidak ada lagi ruang untuk Allah dan kehendaknya dan kerajaannya di dalam diri yang menolak itu, yaitu malaikat yang jatuh itu. Seluruh dirinya sudah dikuasai oleh penolakan kepada Allah. Tetap maksudnya tidak dapat ditarik kembali. Sifatnya mutlak. Satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kenapa kalau kita bertanya apakah setan dapat diampuni? Tidak bisa. Karena sifat keputusan mereka yang menolak Allah itu tetap tidak dapat ditarik kembali. Itu ditegaskan dalam KGK 393. Karena sifat tetap yang sudah kita bahas, keputusan mereka, yaitu malaikat yang jatuh, yang tidak dapat ditarik kembali. Dan bukan karena kekurangan belas kasih ilah yang tidak terbatas. Maka dosa para malaikat itu tidak dapat diampuni. Kenapa sih tidak dapat diampuni? Ini keterangan selanjutnya memberitahu kita, bagi mereka tidak ada penyesalan. Sesudah jatuh, sama seperti bagi manusia sesudah kematian. Itu kutipan dari Santo Yohanes Damaskhenus. Tidak ada penyesalan. Jadi tidak ada malaikat yang menyesal. Karena mereka hidup dalam waktu kekal. Sekali mengambil keputusan, ya sudah. Kekallah itu adanya. Maka tidak ada pengampunan. Tidak ada penyesalan. Sekarang kita lihat bagaimana aktivitasnya. Demikian bunyinya kita wajib 12.7-9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Perhatikan ada kata yang menyesatkan. Juga perhatikan ayat yang ke-7 ada peperangan. Maka aku mau mengingatkan selalu, saudara-saudari. Kita setiap hari berada di tengah peperangan spiritual. Kesadaran mengenai peperangan spiritual ini harus kita tanamkan. Karena akhir-akhir ini kita lemah dalam bidang ini. Sekarang kita lihat aktivitas setan terbagi dalam dua bagian besar. Yaitu aktivitas yang biasa dan yang tidak biasa. Yang biasa itu godaan. Yang tidak biasa ada empat. Yaitu yang pertama investasi, investasio. Kemudian veksasio, obsesio, dan posesio. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kita mulai dari godaan. Aktivitas yang paling umum, yang paling biasa itu godaan. Dan ini menimpa setiap orang. Kalau yang tidak biasa, extraordinary tidak menimpa setiap orang. Hanya orang-orang yang terbuka pintu setannya, itu umumnya akan bisa terkena empat aktivitas yang tidak biasa. Tetapi yang biasa ini semua manusia terkena. Baik yang suci, yang kurang suci, yang tidak suci, yang sangat tidak suci. Semua terkena godaan. Godaan cara kerjanya demikian. Ada empat langkah. Yang pertama godaan, kemudian fantasi, kemudian niat, baru aksi. Itu rumus umumnya seperti itu. Coba kita beri contoh dari Daud pada saat melihat Batsheba Mandi. Ini contoh paling gampang. Pada waktu itu Daud berjalan di sotoh istana, di balkon di atas. Alkitab katakan, tampaklah kepadanya. Tidak sengaja, karena Daud tidak bermaksud untuk mengarahkan pandangan ke sana. Tidak sengaja. Itu godaan. Ketika Daud mengikuti fantasinya, maka dia masuk pada jebakan godaan itu. Coba ketika tampak kepada Daud, kemudian dia memalingkan wajah, tidak akan terjadi fantasi, dan tidak akan berlanjut pada dosa-dosa yang berikutnya. Fantasi itu kita sudah aktif bergerak meskipun dalam tahap mental, pikiran, atau perasaan, atau batin. Investasi. Itu kehadiran setan pada tempat benda dan binatang. Perhatikan poin yang kedua pada benda. Ini nyambung dengan isu-isu belakangan ini. Ketika dikatakan ada setan di patung, ada unclean spirit di patung. Apakah benar memang bisa ada unclean spirit di patung? Nanti di bagian appendix ya, nanti saya jelaskan apakah memang betul bisa ada unclean spirit di patung? Seperti yang menjadi kehebohan akhir-akhir ini. Jadi tunggu, bertahanlah di bagian appendix. Nah sekarang kita lihat ke yang nomor dua. Ini yang ekstraordinari ya. Veksasi namanya. Istilah itu istilah teknis saja. Itu serangan setan pada fisik, yang dampaknya pada fisik. Maka kadang-kadang ada, misalnya ada bekas cakaran dan lain sebagainya, itu serangan pada fisik. Juga bisa merusak kesehatan. Kalau orang sakit yang bukan medis, sudah dicek betul-betul dengan medis, gak ketemu, itu kemungkinan juga bisa veksasi. Bahkan bisa merusak relasi antara orang satu rumah, terutama yang dekat, yaitu pasangan suami istri. Obsesi atau obsesio, itu pada mental. Kalau veksasi itu luar ya. Masih badan kita yang raga, kalau obsesi sudah masuk pada mental kita. Maka bisa menimbulkan depresi, sedih, berkepanjangan, bahkan keinginan bunuh diri. Hampir pasti, keinginan bunuh diri adalah gangguan ekstraordinari dari setan. Yaitu obsesi. Hampir pasti saya katakan. Memang ada yang bukan, ada yang bukan. Tentu saja kalau orang menanggung beban yang sangat berat. Ya umumnya bukan. Tapi biasanya tuh ada kehadiran jahat di dalam keinginan bunuh diri. Selalu, hampir selalu ada. Paling kurang itu didorong-dorong bahasa simpelnya ya. Dikompor-kompori oleh kuasa jahat. Kalau itu muncul keinginan bunuh diri. Juga yang bawah sadar, itu mimpi buruk. Kalau Anda mengalami mimpi buruk, terutama yang berkepanjangan. Tapi kalau satu kali ya tidak ya. Satu dua kali itu bukan ya. Yang berkepanjangan kok tiap tiga hari kok mimpi bertahun-tahun, mimpi yang buruk. Yaitu mungkin ada serangan setan pada mental namanya obsesi. Bisa juga halusinasi. Anda melihat, waduh ada apa itu? Sosok hitam di pojok sana. Aduh sosok hitam. Ya pastikan dulu sosok hitam itu siapa. Karena bisa jadi sosok hitam itu Rama Bayu. Tidak selalu setan ya. Anda ini kan kadang-kadang ada kucuk-kucuk dikit langsung. Wah itu halusinasi ya. Tidak selalu begitu. Tapi kalau itu mungkin muncul berulang-ulang, itu bisa jadi obsesi. Yang terakhir itu posesio. Yaitu kerasukan. Kerasukan itu sebenarnya juga dapat ada ciri-cirinya. Enggak setiap kali yang hohohoho. Itu kerasukan enggak. Karena ada juga euforia massal. Misalnya kerasukan di sekolah yang disebut kerasukan. Padahal bukan kerasukan. Itu euforia saja. Karena kerasukan itu harus punya ciri-ciri seperti ini. Berbahasa asing, spontan. Ciri pertama. Umpamanya itu orang Subang. Darah pedalaman di Subang sini. Di pegunungan sana. Ada ketangkuban perahu. Oh, bisanya cuma bahasa Sunda. Indonesia saja enggak lancar. Tiba-tiba dia bisa ngomong Mandarin lancar. Pastor Yandi datang dan dicek. Betul bisa ngomong Mandarin. Itu emak-emak dari Subang yang bahasa Indonesia pun enggak lancar. Itu yang namanya bahasa asing, spontan. Bahasa asing, spontan yang tidak pernah dipelajari. Bahkan dia mungkin enggak tahu apa-apa tentang bahasa itu. Tiba-tiba lancar. Itu ciri pertama. Yang kedua, bisa mengungkapkan info-info yang tersembunyi. Itu juga salah satu tanda. Yang ketiga, kekuatan badan di atas normal manusia. Yang ketiga, benci kepada yang kudus. Terutama air suci dan salib. Kalau benci kepada hal seperti itu, hampir bisa dipastikan itu posesio. Demikian mengenai aktivitas setan. Antin spirit seperti itu. Secara singkat-singkat. Selanjutnya kita lihat strategi setan. Bagaimana sih caranya setan itu mengelabui kita. Ya tadi ya, pengaruh mencelakakan. Dan bagaimana mereka memenangkan peperangan. Ingat ya, kita berada di tengah peperangan spiritual. Pada masa kuno, setan itu menggunakan strategi bahwa, bahasa saya, bahasa gambaran, dia menggelembungkan dirinya. Kelihatan gede gitu. Setan membesarkan dirinya. Setan itu ada, dan setan sangat mengerikan. Maka pada masa kuno, itu menggunakan metode teror. Tapi kalau mulai modern, kadang-kadang ini nggak berhasil. Maka strategi pada masa kini, setan menggunakan strategi yang sebaliknya. Ah, setan itu nggak ada. Setan itu cuma simbol. Setan itu manusia yang jahat saja, nggak ada. Lalu yang kedua yang lebih parah, peperangan rohani itu nggak ada. Yang jahat itu ya kita sendiri, nggak ada pengaruh di luar sana. Nah ini bahaya. Itu ekstrim sana, ekstrim sini juga nggak boleh. Menganggap setan tidak ada, juga tidak tepat. Menganggap berlebihan di mana-mana setan, juga tidak tepat. Maka persoalan setan ini harus kita tempatkan dengan pas, sesuai dengan ajaran iman katolik. Tidak boleh ekstrim sana dan ekstrim sini. Yuk kita lihat bagaimana peperangan zaman now, strateginya yang lebih modern. Maka saya perkenalkan sembilan strategi setan. Yang pertama penyembahan ilah lain, itu tahayul dan okultisme. Tahayul dan okultisme itu barang lama. Itu strategi yang kuno dari zaman dulu. Tetapi kok anehnya masih sangat berjaya. Masih laku sampai sekarang. Karena rupanya yang kuno-kuno itu juga masih ada yang pakai ya. Okultisme. Superstition itu ya. Superstitious itu ya. Seperti inilah ya. Bawang putih apa. Kalau naruh ini akan terjadi begitu. Kalau bumbu ditaruh begini akan terjadi begitu. Atau angka-angkanya tahayul ya. Angka empat. Yang bertadisi Tionghoa kan. Kalau angka empat kan nggak mau ya. Lalu barang-barang seperti kuku macan. Tangkur buaya. Nanti kalau ditaruh di sini jadi gimana karisma tertentu. Kalau pakai akik. Kalau kamu mau jadi begini, pakai akik begini. Supaya pintar ngomong. Kalau kamu mau disukai cewek, pakai akik yang begini. Supaya celing, kelihatan cakap, dan lain sebagainya. Nah itu yang gitu-gitulah ya. Pakai cimat-cimatan, dan sebagainya. Itu masih laku. Strategi pertama, jaman kuno. Ternyata masih banyak orang terjerat. Namun cukup banyak orang yang nggak terjerat. Nah dia pakai strategi pseudoscience. Sebenarnya barang kuno. Itu tahayul dan okutisme juga. Tapi dibungkus dengan barang baru. Dibungkus dengan kemasan yang baru. Isinya lama, kemasannya baru. Yaitu bahasa ilmiah. Maka yang biasa dipakai itu saintifik. Pakai bahasa-bahasa ilmiah. Energi ini, energi itu. Padahal kalau dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada energi-energi yang seperti itu. Contoh yang sebelah kiri Anda bisa lihat. Dalam gambar itu. Ada energy flow map. Divine energy. Nanti pakai istilah-istilah yang sepertinya fisika. Dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan. Itu hanya tipuan saja. Sebenarnya tahayul dan okutisme juga. Hanya supaya orang zaman modern lebih percaya. Kalau pakai istilah. Ini kan gampang percaya. Dan dua hal tadi. Yang pertama. Tahayul dan okutisme. Dengan yang kedua. Pseudoscience. Itu saring menggerakkan. Pseudoscience diperlukan supaya orang modern yang berpendidikan tinggi. Bisa percaya tahayul dan okutisme. Melalui bahasa-bahasa yang sok ilmiah. Padahal tidak ilmiah. Yang ketiga. Revolusi seks. Ini banyak menimpa di mana-mana. Karena nilai-nilai tradisional mengenai seks dan seksualitas. Itu ditantang. Akhir-akhir ini dicoba untuk diruntuhkan dengan diganti nilai-nilai baru. Yang dianggap keren. Cool. Apa ya contohnya. Kalau zaman dulu kalau orang menikah itu perawan. Itu dihargai. Perawan itu suci. Tinggi. Kalau sekarang. Umumnya orang mengatakan. Ya tidak semua. Tapi ya sudah menjadi umum. Kalau masih perawan kamu diketawai loh. Hari gini kamu masih perawan. Karena perawan itu kuno. Kamu culun kalau perawan. Akhir-akhirnya begitu. Dan itu menyebar di seluruh dunia. Bahkan juga sudah terkena kepada masyarakat kita di Indonesia. Selanjutnya setan menggunakan strategi media. Terutama media sosial. Hitung saja. Berapa kerusakan di muka bumi ini yang diakibatkan oleh media. Yang diawali oleh itu. Dipicu, diperbesar, didorong. Kerusakan di muka bumi hari-hari ini banyak sekali terjadi karena hoax. Yang kelima penggabungan antara seks dan media. Nah ini dahsyat ini. Kalau Anda kenal logo ini. Anda tampaknya terkena jerat juga. Kenal nggak? Pernah nggak? Ketika Anda buka sesuatu lalu muncul ini. Nah lo. Pornografi itu merajai konten internet. Bahkan yang sifatnya tidak pornografi pun menggiring ke arah sana. Contoh Instagram. Cukup dieksploitasi juga mengenai seks dan media itu. Anda tahu nggak istilah pemersatu bangsa? Tante pemersatu bangsa. Ini saya tutup ya. Logo Rama dapet itunya ya. Saya kan punya Instagram. Untuk contoh ya ini ya. Saya bukan penikmat ya. Tapi untuk contoh saja ya. Saya tutup karena itu mengerikan ya. Mengerikan gambarnya ya. Pemersatu bangsa itu. Itu dieksploitasi sedemikian rupa. Dan itu menjadi cara seks dan media. Dalam film-film. Meskipun dikatakan seks itu bumbu saja. Tetapi film-film selalu menggambarkan seks yang dilakukan oleh pemeran-pemerannya atau tokoh-tokohnya. Hampir selalu saya katakan hampir selalu di luar perkawinan. Itu masuk kepada kesadaran kita penonton film. Oh berarti seks di luar perkawinan nggak apa-apa gitu. Ah itu terlalu berlebihan? Tidak. Tidak berlebihan. Memang begitu. Karena visual itu kuat sekali pada dunia manusia. Dan itu menggiring pada strategi yang ke-6 pro-choice. Apalagi kalau sudah seks di luar perkawinan. Yang terjadi apa? Ya aborsi. Orang tidak mau tanggung jawab gitu. Orang mau enak tapi nggak mau anak. Itu loh. Repot kan? Yang terjadi ya aborsi. Maka pro-choice itu kuat sekali. Karena kalau mau seks sembarangan maka solusinya kan aborsi gitu. Buang saja anaknya. Selesai. Nah itulah juga dimainkan oleh roh jahat atau unclean spirit pada strategi yang nomor 6. Jadi Anda kira pro-choice itu bergerak sendiri? Tidak. Itu ada unclean spirit di balik itu. Selanjutnya relatifisme moral. Ya ini mirip-mirip tapi berbeda. Jadi pandangan moralitas pada zaman modern dibuat relatif. Misalnya kalau dulu menikah itu suci. Sekarang menikah itu kuno. Yang ngapain? Menikah. Menikah itu kan bukan sesuatu yang sakral. Upamanya begitu ya. Menikah itu kan hanya di atas kertas. Itu kan hanya sepenggal kertas saja. Yang penting kan komitmen kita. Lalu hidup bersama kumpul orang. Bukan kumpul kebu. Ya kumpul orang. Karena yang kumpul orang. Itu menjadi umum dan menjadi cool. Kalau kawin itu nggak cool sekarang. Seks sebelum nikah. Ya itu juga menjadi pandangan yang umum. Tentu saja ini kaitannya dengan seks media relativisme moral. Selanjutnya bergerja itu kuno. Nah kalau kamu ke gereja itu kamu kumpulnya cuma-cuma orang-orang pensiunan. Itu lihat di gereja-gereja itu kan pensiunan. Yang udah nggak punya kerja. Mohon maaf untuk yang pensiunan. Saya tidak bermaksud menyindir. Tapi itulah yang dihempuskan oleh unclean spirit. Dibenak orang pada umumnya. Tujuannya supaya apa ya? Supaya orang nggak ke gereja lagi. Supaya apa? Supaya manusia jangan menyembah Allah lagi. Kalaupun masih ada yang ke gereja. Nanti di gereja itu dibelokkan. Supaya penyembahannya itu berbelok pada diri manusia sendiri. Ini nyambung kepada strategi yang ke sembilan. Liturgi, peribadatan itu hanya seremoni kok. Maka kita bisa main-main saja. Karena kalau menyembah Allah orang yang masih datang. Setan itu belokkan. Supaya penyembahan kepada Allah justru kembali kepada penyembahan atau pemujaan kepada diri manusia sendiri. Sehingga peribadatan, liturgi yang dilakukan. Narsis. Coba perhatikan foto-foto ini. Ini belum terlalu lama. Ini ada Romo. Ini Romo di Itali itu. Dia di laut dengan kelihatan begitu. Nisa seperti itu. Yang Nisa ikut pakai bikini. Coba Anda bayangin loh Pastor Yandi seperti itu. Untungnya tidak akan mungkin terjadi. Tapi kan mengerikan seperti itu. Ini karena pemahaman liturgi itu seremoni saja. Sehingga kalaupun beribadat, orang yang melakukan merasa beribadat padahal itu pemujaan diri sendiri. Yaitu ya hanya memuaskan ego manusia saja. Liturgi menjadi pertunjukan. Seperti ini contohnya ya. Ya ini kan lucu ya. Pasturnya pakai pakaian badut. Di atas itu ada pistol air. Jadi pemberkatan, pemercikan airnya pakai pistol air dan pakai-pakaian. Kan lucu ya. Ketawa-ketawa senang hatinya. Tapi apa bedaannya itu dengan konser atau apapun yang bersifat duniawi. Sehingga berbelok. Ya seperti ini. Itu malah ada uskup juga Pak. Uskup malah senang banget ya. Senang ya. Tentu saja mungkin dia senang juga begitu ya. Tapi artinya kan tidak mengarah kepada Allah. Liturgi hanya seremoni saja. Pakai badut-badutan, pakai topeng anjing dan sebagainya itu. Jadi strategi yang ke sembilan. Kalaupun manusia masih ke gereja, dibuat. Supaya ibadatnya, tanda petik, tidak sampai kepada Allah. Tapi menyembah dirinya sendiri. Itulah strategi masa modern dari unclean spirits. Ingat kita hidup di tengah peperangan spiritual setiap hari. Tetapi kita punya peneguhan kok. Kalau KGK 395 itu menyatakan bahwa setan itu kekuasaannya besar. Tapi bukan tanpa batas. Ada batasnya. Karena setan hanya ciptaan. Kalimat lanjutannya memberitahu kita Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah. Seperti yang dikatakan dalam surat Yakubus 4 ayat yang ke-7. Maka kita bisa melawan unclean spirit. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari. Tapi kalau Anda tidak tunduk kepada Allah. Anda melawan iblis. Kamu yang lari. Bukan iblisnya. Kita harus tunduk kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan yakin percaya. Sesuai dengan surat pertama Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam diri kita. Yaitu roh kudus. Lebih besar daripada roh manapun. Roh setan tadi. Roh malaikat yang jatuh. Ini peneguhannya. Dan sekarang kita bagian appendix akan nyambung dengan apa yang hari-hari ini viral. Unclean spirit di dalam patung. Adakah cara agar setan tidak masuk ke dalam patung rohani? Ada. Ada. Pertanyaan pertama yang akan kita jawab. Apakah ada unclean spirit di patung? Untuk tahap pertama ini kita bicara mengenai patung secara umum ya. Patung apapun. Karena patung kan enggak hanya di gereja katolik. Ada juga di jalan-jalan. Ada juga di gedung-gedung. Di Jakarta itu ada banyak patung ya. Patung selama datang. Patung diri kantara. Dan lain sebagainya. Pokoknya patung secara umum. Apakah memang ada appendix spirit di dalam ratung? Salah satu aktivitas setan itu namanya investatio. Yaitu kehadiran setan pada benda, tempat, dan binatang. Dalam Alkitab juga ada contohnya. Ingat bagaimana ketika pada waktu itu Sang Kristus mengusir rojahat legion dari seseorang. Kemudian memindahkan atau mengizinkan ketika mereka pindah pada sekumpulan babi. Sehingga mereka bisa memasuki binatang. Bisa juga memasuki benda dan tempat. Kalau tempat umumnya disebut tempat angker, rumah angker, dan seterusnya. Benda-benda cukup banyak. Di dalam beberapa adat kebudayaan di Indonesia, suku-suku juga ada seperti itu. Kadang-kadang beberapa benda-benda yang disebut jimat-jimat itu juga ada unclean spiritnya. Maka kalau kita melihat dalam ilmu eksorsisme dan demonologi, ada jenis aktivitas setan investasi yang memungkinkan setan hadir atau masuk ke dalam sebuah benda. Kalau patung, bisa enggak ya? Patung itu benda. Artinya mungkin. Jadi jawabannya setan bisa masuk ke dalam patung. Artinya ada kemungkinan masuk ke dalam patung. Kita belum bicara patung untuk yang katolik ya. Secara umum ya. Secara umum bisa bahwa setan memasuki patung. Sekarang kita lebih fokus kepada patung rohani. Yaitu patung yang dipakai dalam gereja katolik. Patung Tuhan Yesus, patung malaikat, patung Bunda Maria, patung orang-orang kudus. Pertanyaan yang akan kita jawab, apakah setan bisa masuk ke dalam patung rohani? Tadi kan patung secara umum. Bisa jawabannya. Sekarang patung rohani. Patung Tuhan Yesus dan lain sebagainya itu. Bisa apa tidak? Jawabannya ya bisa. Ada kemungkinan masuk ke dalam patung rohani. Tetapi yang saya katakan ini adalah patung yang belum diberkati. Patung yang tidak diberkati. Patung yang belum dimohonkan berkat kepada seorang imam. Jadi bisa. Ada kemungkinan roh jahat setan masuk ke dalam patung Bunda Maria. Dia umpamanya. Loh bisa ramah? Ya bisa. Kalau patung itu tidak diberkati. Patung Tuhan Yesus ya bisa juga. Jadi setan memang bisa punya kemampuan masuk ke dalam benda. Karena apa? Bahkan patung rohani sekalipun. Dua alasan. Satu. Karena patung adalah benda. Nomor dua terbukanya pintu setan pada si pemilik patung. Dan yang ketiga. Kalau patung itu tidak diberkati tentu saja. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Pintu masuk setan itu apa sih? Dosa, okultisme, luka batin, kutukan. Contoh okultisme saja. Kalau Anda punya patung Bunda Maria. Anda tidak mohon berkat. Patung itu berarti kan benda biasa. Karena tidak diberkati. Meskipun bentuknya patung Bunda Maria. Itu patung biasa ketika tidak diberkati. Dan Anda melakukan okultisme. Pernah kedukun, sering kedukun, sering ramalan, sering macam-macam. Okultisme itu namanya klenik. Maka bisa mungkin sekali. Karena pintu masuk Anda terbuka. Okultismenya terbuka. Anda sangat dekat dan erat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apa itu empat pintu setan? Anda nanti klik saja ke channel Youtube CutKit. Klik saja CutKit empat pintu setan. Anda bisa itu. Pertanyaan selanjutnya ini cara menanggulangi. Adakah cara agar setan tidak masuk ke dalam patung rohani? Ada. Jawabannya adalah Benediktio. Dan ini merupakan suatu keharusan. Kalau Anda punya patung yang sifatnya rohani. Patung Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan seterusnya. Anda perlu bahkan harus mohon berkat. Apa itu sih Benediktio? Pemberkatan. Jadi pemberkatan benda-benda rohani, terutama patung, sangat penting. Artinya kalau kita tinjau dari sudut pandang ilmu demonologi dan eksorsismo. Saya jelaskan. Ini bukan kata saya, tapi ini juga kata gereja. Saya membuka dokumen gereja yang bernama De Benediktionibus. Jadi ini bukan kata Rama Bayu. Ini kata gereja katolik dalam buku De Benediktionibus. Pengantar Umum dalam hal pemberkatan dalam kehidupan gereja. Yaitu pada artikel yang ke-9. Saya baca kan. Berkat kuasa roh kudus, dengan berbagai cara, gereja mengamalkan tugas pelayanan ini. Disiapkannya berbagai bentuk pemberkatan. Benediktio. Benediktionis. Jadi jelas ya pada artikel yang ke-9. Lanjutannya, untuk mengajak manusia memuji Allah. Pertama-tama memuji Allah. Dan memohon perlindungannya. Tentu dari kuasa jahat. Dan untuk menganjurkan mereka agar dengan kesucian hidup. Berusaha menjadi pantas mendapat kemurahan. Ada tiga hal pemberkatan itu maksudnya. Memuji Allah sendiri. Mohon perlindungan Allah. Dan supaya dapat membantu pada kesucian hidup. Seperti yang dicantumkan di dalam artikel ke-9 De Benediktionibus. Itu kan gak eksplisit sama. Ada yang eksplisit. Saya bukakan sekarang pada artikel yang ke-11. Meskipun dalam artikel yang ke-9 sudah ada memohon perlindungan itu ya. Bagian terakhir, artikel ke-11. Yuk kita baca. Rumus-rumus pemberkatan, termasuk patung. Terutama patung dalam konteks pembicaraan kita. Bermaksud memuliakan Allah. Karena anugerah pemberiannya. Memperoleh karunia-karunianya. Dan menyingkirkan kuasa jahat di dunia ini. Jadi tiga maksudnya pemberkatan itu. Satu, memuliakan Allah. Dua, mendapatkan anugerah karunia-karunianya. Yang ketiga, menyingkirkan kuasa jahat di dunia ini. Jadi ini bukan kata Ramabayu. Ini kata gereja. Nanti anda cek kalau punya bukunya, kitabnya. De Benedictionibus. Artikel ke-11. Pemberkatan itu bermaksud menyingkirkan kuasa jahat. Dan kalau kita hubungkan dengan maknanya, pemberkatan itu berarti Allah menguduskan benda itu. Kudus itu dari bahasa Ibrani, Khadosh. Khadosh itu kudus. Arti atau maknanya itu dikhususkan. Artinya kalau sebuah patung diberkati, berarti kuasa jahat disingkirkan dari patung itu. Dan patung itu dikhususkan penggunaannya untuk memuliakan Allah. Atau dalam bahasa Ramabayu, dalam bahasa Jepang jelas dan gambang, disegel oleh Allah. Ini hanya untuk Allah. Ini hanya untuk pemulihan Allah. Ini hanya untuk memperoleh karunia-karunia. Dan menggir engkau kuasa jahat. Di Benediktionibus, artikel yang ke-11. Maka, jangan lupa Benediktio. Nah sekarang lihat ya, di rumah masih gak patung-patung yang gak diberkati. Diberkati. Besok datang kepada Pastor Yandi, mohon Benediktio. Kalau lupa yang diberkati mana dan belum, ya berkati semua. Apakah berkat boleh diulang ramah? Boleh, gak ada masalah. Ini sudah diberkati, gak apa-apa. Berkat itu bukan seperti sakramen baptis yang sekali diterima. Enggak ada masalah dengan itu. Lupa yang mana yang diberkati ramah? Bawa saja. Inilah apa yang dikatakan dalam gereja. Saya tunjukkan sumbernya juga. Saya paparkan dan bukan merupakan opini dari saya. Demikian pembahasan kita dalam hal unclean spirit. Sudah kita uraikan dari peristilahannya sampai hal yang praktis mengenai Benediktio. Jangan lupa ya, berkat patung ya. Semoga ada gunanya untuk kita semua yang mendengarkan. Shalom. A laikin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.